Halo GoFriend, Dilarutkan 0,98 gram NACN sampai volume 125 ml. pH larutan adalah KAHCN 4x10-10 ARNA23 C12N14 Reaksi hidrolisis merupakan reaksi yang terjadi antara garam dengan air. 1. Garam dari asam kuat dan basa lemah terbentuk hidrolisis parsial dengan sifat asam. 2. Garam dari asam lemah dan basa kuat terbentuk hidrolisis parsial dengan sifat basah. 3. Garam dari asam lemah dan basa lemah terbentuk hidrolisis total dengan sifat campuran tergantung harga KA dan KB-nya. Diketahui KAHCN 4x10-10 Masa NACN 0,98 gram Volume larutan 125 ml MRNACN 49 Ditanya pH Jawab Mencari konsentrasi garam NACN Rumusnya Molaritas sama dengan masa dibagi MR dikali 1000 per volume dalam ml Sama dengan 0,98 dibagi 49 dikali 1000 per 125 Sama dengan 0,16 molar Sama dengan 16 x 10-2 molar NACN merupakan garam yang berasal dari basa kuat NaOH dan asam lemah HCN. NACN terurai menjadi Na+, ditambah CN-min, dimana NACN konsentrasinya 16 x 10-2 molar, begitu juga dengan konsentrasi CN-min 16 x 10-2 molar, karena perbandingan koefisiennya sama yaitu 1 banding 1. Anion CN-min merupakan basa konjugasi dari HCN akan mengalami hidrolisis dengan persamaan reaksi, CN-min ditambah H2O menjadi HCN ditambah OH-min, dimana reaksinya adalah reaksi kesetimbangan. Diasilkan ion OH-min sehingga larutan bersifat basa Hidrolisis basa rumusnya konsentrasi OH-min sama dengan akar dari KW per KA dikali konsentrasi basa konjugasi Sama dengan akar dari KW per KA dikali konsentrasi CN-min Sama dengan akar dari 10-min 14 dibagi 4 x 10-min 10 dikali 16 x 10-min 2 sehingga menjadi akar dari 4 x 10-min 6 sama dengan 2 x 10-min 3 molar POH sama dengan min log konsentrasi OH-min sama dengan min log 2 x 10-min 3 sama dengan 3 min log 2 PH sama dengan 14 dikurang POH sama dengan 14 dikurang 3 dikurang log 2 sama dengan 11 plus log 2 Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal ini yaitu yang A Demikian, sampai jumpa di soal selanjutnya